Inilah tempat pemakaman umum Desa Cimandala, Kecematan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Setiap jelang bulan puasa Ramadan, pada minggu pagi terlihat ramai didatangi para peziarah yang menggelar doa bersama dan mendoakan almarhum orang tuanya atau sanak famili yang telah meninggal dunia. Tradisi ziarah makam jelang bulan suci Ramadan ini pun dikenal oleh warga sekitar dengan sebutan Tarhib Ramadan. Selain membaca doa, warga pun membersihkan makam keluarga mereka. Seorang peziarah, Umar mengaku tradisi ziarah ini turun-temurun dilakukan oleh keluarganya saat jelang bulan suci Ramadan untuk mendoakan kerabat atau keluarganya yang telah tiada. Karena sekarang mau menjelang puasa, banyak orang juga yang mau jelang juga. Saya juga jelang buat makam kerabat dan keluarga. Ini tradisi setiap tahun sebelum menjelang puasa. Sementara itu pengelola TPU Cimandala, Jainal Mutakin mengatakan, tradisi ziarah di makam TPU Cimandala menjelang bulan puasa Ramadan berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun sekarang mengalami peningkatan selama tiga hari ada 500 peziarah yang mendatangi TPU. Tahun ini menjelang kita memasuki bulan suci Ramadan pada pengunjung atau peziarah ke makam TPU Cimandala. Alhamdulillah kurang lebih ada peningkatan kurang lebih 500 kepala keluarga lah yang datang. 500 penjara, terus dan juga Alhamdulillah di TPU Cimandala ini sekarang tadinya kita mempekerjakan kebersihan, orang-orang kebersihan tadinya dari 4 orang kami tambah menjadi 8 orang untuk peningkatan kebersihan di pemakaman TPU Cimandala ini. Dari Sukaraja Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.